Sebelum kita menggunakan program IPOS 4, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai alur data transaksi. Alur data transaksi yaitu input barang dan stok transaksi penjualan, pembelian, ataupun isi barang. Jadi kita harus pahami alurnya, karena alur ini akan dilakukan berulang-ulang. Yang pertama pastinya akan kita lakukan input data barang dan stok, lanjut melakukan transaksi, dan kita akan lanjut melakukan pembelian dan isi stok. Barang-barang yang kita jual ini harus kita input ke dalam program IPOS 4. Kemudian setelah kita input seluruh data barang yang kita miliki dan jualan stok, maka kita pasti akan melanjutkan transaksi penjualan. Setelah melanjutkan transaksi penjualan, kemungkinan semoga barang kita itu laris manis dan stok barang kita habis, maka dari itu kita harus melakukan pembelian. Nah, setelah kita melakukan pembelian dan isi stok, kembali kita lakukan input barang dan stok. Lanjut, transaksi penjualan dan pembelian akan berulang-ulang seperti itu. Nah, selain dari itu, kita juga bisa melihat laporan-laporan transaksi. Jadi berbagai laporan-laporan transaksi yang telah kita lakukan, kita bisa mengetahui. Ya, ini adalah alur pada IPOS 4. Untuk tahap selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama cara meng-input barang dan stok.